Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Kunci Jawaban Biologi kelas 11 bab 4 pada tugas uji pemahaman pada halaman 224 sampai 225 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya gen agar dengan sukses media, lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuih kita lanjut. Baikin, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Vitamin C mengubah kolesterol menjadi molekul yang tidak mudah mengendap di dinding arteri. Menu yang disarankan untuk mencegah penyakit jantung koroner adalah titik-titik. Baikin, jawaban yang benar adalah pada opsi D yaitu mengkonsumsi banyak jeruk dan sedikit mentega. Vitamin C membantu mencegah pengendapan kolesterol di dinding arteri sehingga berperan dalam mencegah penyakit jantung koroner. Jeruk kaya akan vitamin C yang baik untuk mengurangi resiko penyumbatan pada pembuluh darah. Di sisi lain, mentega mengandung lemak jenuh tinggi yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah sehingga konsumsinya perlu dibatasi. Baikin, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Contoh bahan makanan untuk mencegah penyakit tersebut adalah citik-citik. Baikin, gambar tersebut menunjukkan seseorang dengan kondisi pembengkakan di leher yang merupakan gejala umum dari penyakit gondok yang disebabkan oleh kekurangan iodium. Maka jawaban yang benar terkait dengan analisis atau pembahasan ini adalah pada opsi D berupa makanan dari ganggang laut. Ganggang laut seperti lumpur laut kaya akan iodium, mineral yang penting untuk mencegah penyakit gondok. Kekurangan iodium menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid sehingga konsumsi makanan yang kaya iodium seperti ganggang laut dapat membantu mencegah penyakit ini. Kita masuk pada soal ketiga berikut ini, gen. Seorang pelajar laki-laki memiliki tinggi badan 165 cm dan berat badan 80 kg. Setiap hari melakukan diet dan berolah harga agar memiliki berat badan yang ideal. Data yang paling benar adalah titik-titik. Baikin? Kita tulis hal yang diketahui terlebih dahulu yaitu tinggi badan adalah 165 cm berat badan adalah 80 kg. Nah, yang ditanyakan itu terkait dengan IMT kemudian kategori dan berat badan ideal yang benar. Kita akan bahas untuk yang pertama terkait dengan IMT-nya yaitu indeks masa tubuh yang dapat dicari dengan rumus IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kita bisa konversikan terlebih dahulu tinggi badan yang cm ini menjadi meter di mana 165 cm kita bagi 100 sama dengan 1,65 meter. Kemudian kita dapat hitung IMT-nya dengan memasukkan nilai tinggi badan yang diketahui ini dengan satuan meter maka berat 80 dibagi 1,65 kuadrat sama dengan 80 dibagi 2,7225 sebagai hasil kuadrat maka kita bagikan hasilnya adalah 29,4 maka kita cari untuk pada opsi yang ada ini tinggal pilihannya adalah opsi C dan D kemudian kita lanjut untuk menentukan kategori IMT-nya nah, berdasarkan nilai IMT 29,4 pelajar ini termasuk dalam kategori gemuk setelah akhir, kita bisa menghitung berat badan idealnya dengan rumus berat badan ideal untuk laki-laki sama dengan tinggi badan dalam cm dikurang 100 dikali 0,9 karena ini ada dalam lingkaran maka operasi pengurangan kita lakukan terlebih dahulu dia dapat 165 dikurang 100 yaitu 65 dikali 0,9 sama dengan 58,5 kg nah, kesimpulannya berdasarkan perhitungan di atas data yang paling benar adalah opsi D yaitu untuk IMT-nya 29,4 kategorinya gemuk dan berat idealnya itu adalah 58,5 kg bagian kita masuk pada soal keempat berikut ini perhatikan gambar berikut menu makanan sehari-hari untuk menderita gangguan kesehatan seperti tampak pada gambar sebaiknya banyak mengandung titik-titik bagian, gambar tersebut menunjukkan kerusakan pada sendi yang tampak seperti kondisi osteoporosis atau osteopenia dimana kepadatan tulang berkurang dan tulang menjadi lebih rapuh untuk kondisi ini makanan yang kaya mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan flor sangat dihancurkan karena membantu dalam memperkuat tulang sehingga opsi yang paling bisa kita pilih ada pada opsi A terkait dengan kalsium, fosfor, dan flor kalsium merupakan mineral utama dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang yang kuat fosfor berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan gigi sedangkan flor membantu memperkuat struktur tulang dan mencegah kropos nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada penderita osteoporosis atau gangguan tulang lainnya bagian, kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal telahir kita di sesi tugas kali ini perhatikan pernyataan berikut yang ada delapan pernyataan yang sesuai dengan pola menu seimbang masyarakat Indonesia untuk kebutuhan selama 24 jam ditunjukkan oleh nomor titik-titik bagian, dengan mempertimbangkan pernyataan yang ada ini maka kita bisa pilih opsi E yaitu keterangan pernyataan 4, 5, 7, dan 8 yang mencerminkan pola menu seimbang yang baik dalam konteks asupan seimbang yang mana fokus pada sayuran, buah-buahan, dan hidrasi yang baik menjadikan pilihan ini dapat diterima pilihan E sesuai dengan pola makan seimbang harian karena buah-buahan setengah piring memenuhi kebutuhan serat dan vitamin gula 4 sendok makan ini adalah batas maksimal konsumsi harian yang masih aman sayuran 1 piring memberikan serat dan nutrisi yang diperlukan dan minum air putih 8 gelas mencukupi kebutuhan cairan tubuh pilihan ini mencakup pedoman konsumsi harian yang seimbang untuk mendukung kesehatan dan itulah pembahasan si kelas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sisi tugas uji pemahaman pada halaman 224-225 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis jika dirasa video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh